Ini setelah dimarinasi nih ya, lihat warnanya Bumbu barbecue-nya udah penetrate ke dalam Jadi kayak udah pasti dia gurih, tasty all the way Pelain tapi pas memakan Boom! Halo guys, welcome back to my youtube Hari ini kita akan membuat masakan yang viral Sebenernya gue rasa ini viral udah lama Cuman karena banyak creator yang bikin juga Entah datang kesana untuk makan, untuk bikin resepnya But today I'm going to make my own version Of this viral chicken stick Let's go! Oke, first stepnya kita akan membuat dulu sausnya Sausnya ini tujuannya untuk marinasi Dan juga untuk side dish Eh bukan side dish Apa namanya? Deeping sauce Oke, jadi Nice pan here Kita masukkan barbecue sauce yang udah jadi Jadi barbecue sauce yang udah jadi ini Biasanya dia cukup strong Dan yang gue liat dari yang viral-viral ini Dia udah di tweak atau di modif lagi ya Kayak mobil di modif Ini ada sambal bangkok Barbecue sauce Sumetho ketchup Atau saus tomat Untuk memberikan nice, acidity, dan umaminnya Kedalam sausnya Right Black pepper Because We need Some spice More spice Nah ini Gue, kalau gue pakein rosemary Jadi biar lebih Western Dan Rosemary ini sekarang udah murah guys And for the signature ingredients From Wilgoth's Kitchen My precious Saus tiram Kita akan taruh sekitar 2 sendok makan Semua ini akan kita masak di api yang sedang Jadi biar dia punya waktu untuk saling mengikat menjadi satu Sebagai saus yang dewasa Untuk kalian, para pengagung steak ayam Oke, jadi sausnya ini kita akan masak di pan dengan api yang kecil Begitu udah rata tadi diadukan Terus Jangan lupa juga untuk dicek konsistensinya Kalau menurut gue ini kekentelannya udah pas Kenapa? Karena by the time dia nanti agak dingin Itu makin kental Nah Ini udah cukup Kita akan angkat nih sekarang Nah Kita bagi 2 sausnya Kenapa? Karena setengahnya itu untuk nanti jadi Deeping sauce atau saus yang akan kita puring di atas ayamnya Setengahnya untuk dimarinasi Yang tadi gue udah bilang juga Abis itu Kita akan simpan di kulkas untuk marinasi Biar tetap fresh chickennya Nah Ayamnya udah di kulkas Ya kan? 30 menit aja cukup Dan sekarang kita lanjut Next untuk Ngurus si sayurannya Ya sayurannya ini pake broccoli Pake baby corn and potato Kan kalo misalkan di video-video viral Kalo mau simple memang pake frozen vegetables Yang you know Yang bisa tinggal kalian buka tumis-tumis kelar Itu boleh juga Tapi gue gak suka frozen vegetable Karena manisnya Nutrisinya tuh udah gak ada Sedangkan sayuran itu sebenernya murah Nah ini broccoli udah dicuci Udah dipotek-potek Ya kan? Ini tiga Baby corn Kita akan bagi dua Jadi untuk baby cornnya ini kan ada yang gede banget Yang udah remaja Kalo ini kan emang baby beneran gitu loh Jadi kalo terlalu kecil gak usah dibagi dua Kayak gini Kalo yang dia udah mulai Menginjak dewasa remaja Kita bagi dua Kalo yang gede banget tuh ada Yang udah mau jadi jagung beneran Nah itu bagi empat Untuk kentang yang ini nanti kulitnya bakal gue cuci lagi ulang Jadi gue gak akan kupas Kenapa? Karena sebenernya banyak flavor di dalamnya Ya Padahal intinya adalah apa? Malas Gak sih Karena lebih tepatnya kayak Gue ngerasa kulitnya tuh bersih kan Gak begitu yang banyak tanah Jorok Jadi Kayak Gak apa-apa Dimakan aja sekalian Biar gak ada food waste juga Gak Put it deh Put it deh Alright Rendam air Biar dia gak hitam Oh sama jangan lupa untuk Masak air terlebih dahulu Ya Jadi biar gak nunggu Terus jangan lupa juga tambahin garam Kita tunggu sampe dia mendidih baru Kita akan blanch dulu Kita rebus kentangnya terlebih dahulu Ditutup Cepat Ini buat nanti kita Ngesir atau ngesote sih Potato-nya ya Oke garis juga Ini kita rebus kurang lebih sekitar 7 menit Karena gue pengen bener-bener empuk Tapi nanti di luarnya tuh Kayak agak-agak golden garing gitu loh You know You know well man It's gonna make good you know Oke ini udah nicely tender ya Kita udah angkat aja Dan air jangan dibuang Kenapa? Karena kita akan lanjut Untuk ngeblanch lagi Si broccoli Kalau untuk broccoli dan sama baby cornnya gak usah lama-lama Probably around 2 minutes And so Begitu tinggal 1 menit Kita masukin baby cornnya Kenapa? Karena dia kecil-kecil guys Jadi masukin aja Oke guys It's been 2 minutes For all the vegetables is ready Diangkat, tirisin Jadi sekarang kita akan langsung nge-sear si potato Terus kita akan nge-searnya pakai butter ya Make everything become better Nah ini butter-nya memang banyak Nanti sisa-sisa butter-nya juga dipakai buat numis si sayuran Kalau kalian gak punya butter bisa juga pakai minyak goreng Atau vegetable oil Bisa juga pakai olive oil Bisa juga pakai margarin campur oil Biar gak terlalu Gimana ya? Margarin tuh terlalu kurang gitu Kayak buat sayuran numis Tambahin rosemary dikit aja Biar makin wangi Boom Dikit aja guys Dikit aja Nah ini kita begitu udah panas ya pannya Lihat Udah mau jadi brown butter juga Kita masukin Tentang ya Karena kalau kurang panas Dia gak akan memberikan color No color No flavor Kalau bisa nge-searnya atau nge-gorengnya Pakai bagian yang dagingnya Jangan kulitnya Wangi banget Gue suka banget Kentang and butter Our best friend You know Nah ini pas kita nunggu Masak sampai dia benar-benar golden Yang penting tuh sabar ya Karena kuncinya kita harus nunggu Jangan diaduk-aduk terus Habis itu pengajalan kita garamin Garamin Black pepper Tapi jangan terlalu banyak Karena sausnya itu udah ada black pepper Nah ini Biasanya kalau udah wangi-wangi gini Nah ini nih Ini udah deket nih Nah ini warna yang gue mau nih Oke kalau warnanya udah cantik Sesuai yang kalian inginkan Baru tuang garlicnya terakhir Kenapa? Biar dia gak gosong nanti Kalau kalian tuang di awal Kita matiin aja apinya Karena ini It's very very hot Jadi kita baru tuang sekarang Ya kan See that Then we mix it Like so Tuh kan Lihat tuh Dan ini udah siap Langsung diangkat dikit lagi ya Jadi memang garlicnya ini Cepat mateng Untuk memberikan aroma juga Bentuknya memang kayak roast potato jadinya Yang berikutnya Sisa butter yang tadi Mantega tadi Pakai minyak juga boleh Kita akan membuat sayuran ini Menjadi sedikit agak manis That's why Kita akan Tumis sekarang Dengan batter yang tadi Jangan lupa di seasoning Dengan garam Sedikit chicken powder Because why not Tapi gak usah pake garlic Takutnya jadi sayuran Tumisan oriental Garam Quiet love Kayak 1 sendok teh penuh Dan terakhir Kita akan tambahkan Sedikit aja Saus tiram Sedikit aja Ya kan Karena saus tiram ini kan Udah kaya akan rasa banget nih Jadi kalau kita tuang dikit Dia udah cukup Memberikan karakter Kedalam masakannya guys Nah sekarang kita cobain dulu Apakah rohiko saus tiramnya ini Udah cukup Atau masih perlu kita tambahin Gurih Asin Manis Ya kan Ada butternya Dan Rohiko saus tiramnya Ngebuat ini menjadi beda banget Kelihatannya simple Plain Tapi pas pemakan Boom Nah habis itu kita langsung Sisihkan Sayuran jangan terlalu lama Gue pengen tetep garing Tapi rasanya Udah matang semua Nggak ada mentahnya Ini setelah dimarinasi nih ya Lihat warnanya Bumbu barbecue-nya Udah penetrate ke dalam Jadi kayak Udah pasti dia Gurih Tasty all the way Dan ini siap kita grill Kalian pakai pen yang ini aja Yang non-stick pokoknya Apinya Gede Sampai berasep kayak gini Ya kan Lalu kita langsung akan Sear Jadi penting banget Buat menggunakan api yang panas Biar dia bisa ngebentuk Colurnya Untuk mengebuat Si dagingnya ini Punya warna Caramelize ya Kalau nggak nanti Ayamnya jadi kayak Lebih kayak ketumis Atau kerebus Jadi nggak dapet Color yang proper Buat Membuat daging ini Bisa disebut Sebagai steak Atau steak ayam Look at the color Come, come, come It's a good color for me Kita akan balik Look at the color Look at the color It's beautiful Isn't it Nah ini sekarang Kita akan olesin barbecue sauce extra Ke si ayamnya Biar lebih Mirip kayak yang di Konten-konten orang Oke Ini menurut gue Udah matangnya Pas Udah nyilap juga Pasti Ya Kita akan langsung Clapping It's very simple Fillingnya emang kegedean Jadi Ya udah Kita tuang sausnya Sisanya Oke Kentang Dan juga Sayuran Yang banyak Nah ini dia Taruh disini Karena ini Looks like Gak apa ya Gak bisa dimakan Jadi kayaknya gak usah Gini aja Udah jadi para moms Di rumah Dan ini Looks like A proper chicken steak At home To me Dan Kalau kalian butuh Extra sauce Kalian masih punya Spare sauce Kalian tinggal tuang aja Because personally Gue juga suka Makan steak Mau beef Mau chicken Dengan sauce There's nothing wrong With that Gitu We put more Aha Look at that Look at that 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 Bad boy sauce On the top Of my chicken Alright Let's diggin Chicken Woo Gila cuy It's beautifully cooked Look at this Look at this Look at this This is really good Woo Mama 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 Dimandiin pakai sausnya Gak cuman rasa Babriko sausnya Yang terasa Tapi rasa gurih Dan juga asin Dari Royko saus rame ini Bener-bener masuk ke dalam Ngebuat ini menurut gue Kayak Ini cocok banget Buat dijual Gurih sampe masuk banget Cukup Di marinasi 30 menit And the potato Wangi garik Rosemary Butter Sama kentang Hmm Empuknya pas Enak juga Seruannya Seruannya emang kita buat Nggak terlalu strong ya Natural Jadi biar Ngebalance Tapi tetep Karakter dari saus tiramnya tuh Ngebuatnya jadi lebih Enak I think that's all guys Gue mau makan dulu Buat kalian yang mau cobain Langsung ya resep gue Ternyata di bawah Go to the ghost And I'll see you guys On whatever next Resipis Or video Bye bye Sampai jumpa